Mengawali berita pertama, Pemirsa Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir meminta seluruh peserta pemilu 2024 menjadikan agenda kampanye terbuka sebagai kesempatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah membuat situasi lebih panas. Haidar juga meminta agar kampanye sebagai momentum mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan kampanye terbuka pemilu 2024 dimulai pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap pelaksanaan kampanye terbuka menjadi momentum untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Selain itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengingatkan untuk menjadikan pemilu dari awal hingga akhir dijamin lu berjurdil, bermartabat dan beretika luruh kebangsaan, terhindar dari kecurangan dari bentuk apapun dan tetap menyatukan keutuhan bangsa. Haidar juga berpesan ketika kampanye terbuka dijalankan oleh para kontestan pemilu untuk menyunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, agama, kebudayaan bangsa, serta mengedepankan etika dalam berkampanye. Ketika memulai kampanye terbuka, kami harapkan kepada seluruh kontestan, khususnya untuk kontestan calon presiden, wakil presiden yang tingkat fanatismenya tinggi, selain untuk legislatif, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan bangsa, serta mengedepankan etika di dalam berkampanye. Sekuat apapun keinginan untuk mempengaruhi masa dan meraih kemenangan, jangan sekali-kali terbersih pemikiran untuk menghasut, memprovokasi, dan melakukan kampanye-kampanye yang tidak sejalan dengan nilai, etika, kebaikan, dan keluhuran hidup berbangsa dan bernegara. Seraya dengan itu kami harapkan juga kedepankan pernyataan-pernyataan, ajakan-ajakan, pesan-pesan yang mencerdaskan, yang mencerahkan, yang memajukan, dan sekaligus juga menggambarkan keadaban dan keluhuran peradaban kita sebagai bangsa yang berpancasila, beragama, dan berkebudayaan luhur. Haider juga berpesan agar kampanye terbuka sebaiknya dijadikan momentum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meyakini bahwa para peserta pemilu bisa menyelenggarakan kampanye yang menarik hati rakyat dengan hal-hal yang simpatik, konstruktif, positif, dan sekaligus mengembirakan masyarakat. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum sudah menjadwalkan kampanye Akbar, Capres, dan Cewapres dimulai pada ahad kemarin hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kohar Ariski Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.